Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Anak-anak hebat, pada kali ini kita akan belajar mengenai PLBJ Bab 8 yaitu tentang komuter lain atau kereta rel listrik Nah sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran dapat dilaksana dengan baik Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan angkutan masal komuter lain yang kedua, siswa dapat menyebutkan fasilitas dan aturan menggunakan komuter lain dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan pengalaman menggunakan komuter lain Nah anak-anak hebat, ibu ingin bertanya apakah kamu pernah menaiki kereta rel listrik? Apa itu sih kereta rel listrik? Kereta rel listrik atau yang disebut dengan komuter lain adalah layanan kereta rel listrik komuter yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau yang disingkat dengan KCI Komuter lain merupakan salah satu jenis transportasi masal Artinya, angkutan ini merupakan angkutan umum yang dapat mengangkut banyak penumpang sekaligus Anak-anak hebat, pada komuter lain ini terdapat maksimal 12 gerbong kereta dalam satu rangkaian komuter lain Nah, anak-anak hebat kita dapat naik komuter lain itu dari mana saja ya? Tentunya dari stasiun yang terdapat di wilayah Jabodetabek Banten dan Cikarang Apa itu Jabodetabek? Jabodetabek adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Nah, berikut adalah stasiun komuter lain Stasiun Jakarta Stasiun Bogor Stasiun Depok Stasiun Tangerang Stasiun Bekasi Stasiun Banten Dan yang terakhir Stasiun Cikarang Itulah stasiun yang ada komuter lain Anak-anak hebat Kelebihan dari komuter lain adalah sebagai berikut Yang pertama Terhindar dari kemacetan seperti di jalan raya Yang kedua Menghemat waktu perjalanan Karena kereta lebih cepat Yang ketiga Tarif atau biaya tiket yang murah dan terjangkau Serta yang terakhir Fasilitas yang disediakan membuat penumpang nyaman Mari kita pelajari mengenai fasilitas pada komuter lain Dari tahun ke tahun semenjak diluncurkannya Komuter lain telah mengalami banyak perbaikan Salah satunya dari segi fasilitas Penumpang yang dapat menikmati berbagai fasilitas Yang telah disediakan untuk memudahkan menggunakan transportasi ini Berikut adalah fasilitas yang terdapat pada komuter lain Yang pertama Tempat duduk prioritas Yang kedua Peta perjalanan Yang ketiga Terdapat pintu otomatis Yang keempat Terdapat kereta khusus wanita Atau yang sering disebut KKW Yang kelima Terdapat pewara atau announcer Yang keenam Terdapat petugas pelayanan KRL Yang ketujuh Terdapat vending mesin Yang kedelapan Terdapat etiketing Anak-anak hebat Pada kereta ini Atau KRL ini Memiliki tempat duduk prioritas Tempat duduk prioritas Tersedia di setiap ujung gerbong komuter lain Atau kereta relisri Tempat duduk prioritas Diperuntukkan bagi lansia Atau lanjut usia Ibu hamil Ibu membawa balita Dan penumpang berkebutuhan khusus Selain di kereta Tempat duduk prioritas juga Terdapat di stasiun Selanjutnya Peta perjalanan Peta perjalanan Terdapat pada setiap kereta Dalam rangkaian komputer lain Dengan adanya peta ini Penumpang dapat mengetahui Rute yang paling tepat Ditempuh untuk menuju stasiun tujuan Selanjutnya Pintu otomatis Pintu otomatis Dengan sensor terdapat pada kereta Pintu seperti ini Menjadikan perjalanan Dengan komputer lain Lebih aman bagi penumpang Yang keempat Ada kereta khusus wanita Atau yang disingkat KKW KKW ini disediakan khusus Untuk penumpang wanita KKW tersedia Pada seluruh armada komputer lain KKW tersedia Di gerbong pertama Dan terakhir Pada setiap rangkaian Selanjutnya Terdapat Pewara Atau Nonser Fasilitas ini Terdapat di setiap stasiun Dan Di setiap kereta Fungsinya adalah Memberikan informasi Seputar perjalanan Komputer lain Berikut contohnya Kami mengucapkan Terima kasih atas Kepercayaan Anda Setelah menggunakan Cese layanan KAI Komuter Dan selamat menikmati Perjalanan Anda Tujuan akhiran Stasiun Bogor Dan kami bawa kepada Pelagian KRL Agar selalu berhati-hati Dengan barang bawaan Anda Selanjutnya Pada kereta Relistrik ini Terdapat Petugas Pelayanan KRL Atau Yang disebut PAP PPK Nah PPK ini Memiliki Beberapa tugas Di antaranya Memberi info Seputar Perjalanan KRL Membantu Penumpang Saat tapping Kartu elektronik Dan Membantu Masinis Jika terjadi Kendala teknis Selanjutnya Ada Pending Mesin Yaitu Mesin Otomatis Dengan layar sentuh Fungsi Alat ini Untuk Membeli tiket Tanpa perlu Dilayani Petugas Selain Untuk Membeli tiket Mesin Ini Juga Dapat Digunakan Untuk Menukar Kartu Dengan Uang Jaminan Dan Mengisi Kartu Multi Trip Atau KMT Yaitu Perjalanan Beberapa Kali Nah Berikut Adalah Gambar Dari Pending Mesin Selanjutnya Ada E-Tiketing Atau Tiket Elektronik Tiket Elektronik Merupakan Tiket Yang Digunakan Untuk Dapat Naik Komuter Lain Tiket Ini Menggantikan Tiket Kertas Yang Sebelumnya Pernah Digunakan Terdapat Tiga Jenis E-Tiketing Yaitu Tiket Harian Berjaminan KMT Dan E-Money Atau Uang Elektronik THB Atau Tiket Harian Berjaminan Adalah Tiket Yang Digunakan Untuk Perjalanan Dalam Satu Hari Selan 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 KMT Yaitu Tiket Atau Kartu Yang Dapat Digunakan Berkali-kali Dengan Mengisi Saldo Pada Kartu Dan Yang Terakhir Ada Tiket Elektronik Penumpang Juga Dapat Menggunakan E-Money Atau Uang Elektronik Nah Berikut Gambar Dari Tiket Harian Berjamin Atau THB Selanjutnya Gambar Dari Kartu Multitrip Atau KMT Selanjutnya Gambar Uang Elektronik Atau E-Money Nah Anak-anak Hebat Itulah Fasilitas Dari Kereta Relistrik Selanjutnya Kita Berangkat Ke Aturan Menaiki Komuter Lain Atau Kereta Relistrik Nah Setelah Kalian Mengetahui Fasilitas Dalam Komuter Lain Kalian Juga Perlu Mengetahui Tahapan Atau Aturan Dalam Menggunakan Komuter Lain Berikut Adalah Tahapan Dalam Menggunakan Komuter Lain Yang Pertama Ketahui Dulu Komuter Lain Atau Mencapai Stasiun Tujuan Yang Ditu Yang Kedua Siapkan Tiket Komuter Lain Atau Kereta Relistrik Tiket Dapat Berupa THB KMT Atau I-Money Yang Ketiga Tap Atau Tempelkan Tiket Elektronik Di Pintu Masuk Peron Setelah Pintu Terbuka Masuklah Ke Peron Atau Jalur Komuter Lain Yang Keempat Tunggulah Di Ruang Tunggu Sampai Komuter Lain Tiba Di Peron Yang Kelima Setelah Sampai Di Stasiun Tujuan Turun Lain Terbuka 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 Kembali Tiket Elektronik Di Pintu Keluar Peron Jika Menggunakan KMT Atau I-Money Saldo Akan Berkurang Sesuai Tarif Jika Menggunakan THB Kembalikan THB Di Loket Stasiun Tujuan Anak-anak Hebat Itulah Tahapan Pada Komuter Lain Selanjutnya Ada Larangan Di Komuter Lain Yang Harus Kita Ketahui Dan Patuhi Yang Pertama Dilarang Duduk Di Lantai Dan Menggunakan Kursi Lipat Yang Kedua Dilarang Membuang Sampas Sembarangan Yang Ketiga Dilarang Berjualan Yang Keempat Dilarang Membawa Hewan Yang Kelima Dilarang Makan Dan Minum Yang Kenam Dilarang Membawa Benda Dengan Bau Yang Ketujuh Dilarang Membawa Senjata Tajam Dan Senjata Api Yang Kedelapan Dilarang Membawa Benda Yang Mudah Terbakar Yang Kesembilan Dilarang Merokok Yang Kesepuluh Dilarang Mengamen Yang Kesebelas Dilarang Mengganjal Pintu Otomatis Dan Yang Terakhir Penumpang Pria Dewasa Dilarang Berada Di Kereta Khusus Wanita Atau Kakawe Selanjutnya Aturan Yang Terdapat Pada Komuter Lain Mengantrilah Saat Membeli Tiket Buanglah Sampah Pada Tempat Sampah Yang Sudah Disediakan Saat Menunggu Komuter Komuter Lain Berdiri Di Belakang Garis Kuning Dahulukan Penumpang Yang Terun Sebelum Naik Kedalam Komuter Lain Nah Anak-anak Hebat Pembelajaran Kali Ini Cukup Sampai Disini Sebelum Pembelajaran Kita Tutup Ibu Akan Menyampaikan Rangkuman Dari Pembelajaran Hari Rangkuman Komuter Lain Komuter Lain Merupakan Angkutan Masal Yang Memiliki Banyak Keunggulan Salah Satunya Mengurangi Kemacetan Fasilitas Yang Terdapat Pada Komuter Lain Atau Kereta Relistrik Yaitu Tempat Duduk Prioritas Peta Perjalanan Pintu Otomatis Dan Kereta Husus Wanita Tiket Komuter Lain Dapat Menggunakan THB KMT Atau Kartu Bank Dan Imani Anak-anak Hebat Pembelajaran Kali ini Cukup Sekian Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh